Gaduh soal jersi Timnas Indonesia perlahan membuat aparel Erspo bergerak lebih responsif. Jersi Timnas Indonesia keluaran Erspo sebelumnya mendapat kritik baik dari publik maupun pandit sepak bola tanah air. Akan tetapi, respons dari desainer sekaligus CEO Magna Creative, Ernanda Putra, membuat publik geram. Melihat kegaduhan tersebut, PSSI dan Erspo pun tak tinggal diam. Pihak PSSI, Erspo dan pelaku sepak bola tanah air seperti pandit Justinus Laksana sudah bertemu dan merencanakan langkah baru pada Senin 1 April 2024. Dalam pertemuan itu, pemilik Erspo, Muhammad Sadat dan jajarannya telah menerima dan bersedia mengeksekusi permintaan netizen yang kecewa dengan desain, bahan, logo, serta harga jersi yang terlalu mahal. Justinus atau yang akrab di sapa, Coach Justin, menyampaikan Erspo akan merombak ulang jersi Timnas Indonesia. Tak hanya karena tuntutan dari netizen, Erspo juga turut menerima sejumlah catatan dari PSSI yang tak disebar ke publik. Bahkan, Head of Marketing PSSI, Marsal Masita menjelaskan, Erspo memiliki seribu PR yang diberikan oleh PSSI. Meski demikian, Marsal mengaku PSSI lebih memilih untuk memberikan catatan kepada Erspo secara tertutup dan membantu sebagai pihak yang saling bekerja sama. Menurut Marsal, jersi Timnas tidak bisa serta-merta berganti pada ronde laga-laga internasional pada Juni 2024. Marsal memperkirakan perombakan jersi mungkin akan berlangsung selama 3 hingga 6 bulan dan diharapkan sudah siap pada September 2024. Tepatnya, pada saat Timnas Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marsal juga menyampaikan, PSSI akan rutin mengadakan pertemuan mingguan dengan Erspo untuk melakukan evaluasi berkala. Layup 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 Terima kasih.